Detak jantung, AI subtitle loh, bang punya saya nggak ada AI subtitle, bisa diinstal manual guys, AI subtitle Wih, wah, jurus kodok Wih, jurus kodok guys Mungkin teman-teman pernah nonton film Kung Fu Hasta ya Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Nah teman-teman, di video kali ini disini saya mau bahas update terbaru ya Ini ada update security terbaru langsung stabil ekor 1.1 ya guys Nah disini kita akan coba tes di Poco X6 Pro dulu nih Kita coba lihat ya Disini untuk di versi yang saya pakai ini masih default versi 10.4.1 ya Nah ini ekor 1.1 ini juga bagus sebenarnya yang default ini guys, standaran ini bagus ya Nah kita akan coba lihat teman-teman update ke versi terbaru Apakah ada tampilan baru atau sama aja Kita coba tes juga nanti di game ya Gimana guys ya Seperti biasa nanti kita coba tes Genshin Impact dan kita coba tes game where we meet Oke teman-teman disini kita lihat Kita lihat terlebih dahulu ya untuk di game space-nya Ini sebelum kita update ya Siapa tahu nanti ada perubahan yang signifikan Disini untuk customnya masih seperti ini Kemudian ini mode Pro ada ya Oke Kemudian di bagian setting sini Kita lihat nanti ini dimatikan Kemudian setting custom yang bawah juga disini nanti kita matikan guys ya Nah ini sudah matikan Oke lanjut teman-teman ya Kita update-kan dulu untuk aplikasi security-nya Nah ini guys karena saya coba install yang namanya Circle to Search Jadi ini ada model kayak gini Jadi kita nggak bisa buat recent aplikasi lewat bawah Tapi kita lewat sini Boom Gitu guys ya Itu ini hanya tambahan aja ya Tambahan aja Oke oh iya guys Kita lihat dulu di bagian pengaturan Di bagian baterai Biasanya ada pengaruh tuh guys ya Kita lihat untuk di bagian sini Perlindungan baterai Nah perlindungan baterai cuma ada satu Semoga nanti setelah kita update security-nya Jadi ada tambahan baru guys Seperti itu ya Oke langsung aja teman-teman Disini saya mau installkan aplikasi security-nya Yang mau coba nanti saya sertakan seperti biasa di description box ya Oke Oke guys disini kita sudah update untuk aplikasi security-nya Kita buka dulu aja aplikasi security-nya guys Ataupun ini nanti ada game turbo-nya di dalam sini Nah disini kita lihat Ia sudah menggunakan bahasa Indonesia Dan disini untuk kotak alat juga ada guys Jadi aman disini ya Kemudian kita lihat teman-teman disini Di bagian setting Dia sudah menggunakan bahasa Indonesia pastinya Dan ini dia versinya 10.6.2 ekor 1.1 guys ya Mantap Oke selanjutnya disini kita lihat dulu ke bagian pengaturan Kita lihat disini apakah ada yang baru guys Ataupun disini ada kumpulan AI ya Tentang layanan AI Dan ternyata gak ada guys tuh Kita lihat dulu seperti biasa disini Di bagian setelan tambahan ya Setelan tambahan kita lihat ke bawah Fitur spesial Jendela mengambang Penambahan memori 12GB Mantap Detak jantung AI subtitle Bang punya saya yang gak ada AI subtitle Bisa di install manual guys AI subtitle Dan saya juga sudah bahas Susus terkait videonya Bisa dicari aja ya Oke kemudian ke bawah lagi Seperti ini aja ya OTG Ada OTG Ini kita matikan aja Jadi seperti ini guys Ini kita coba lihat dulu ya Teman-teman di bagian baterai Nah di bagian baterai kita lihat Di perlindungan baterai Apakah ada yang baru Ternyata sama aja guys ya Di bagian sini Pengisian daya cerdas Untuk memperpanjang masa pakai baterai Seperti ini guys ya Nanti mencapai 80% Dalam situasi yang berlaku katanya ya Seperti itu Oke jadi Belum ada tambahan fitur baru Di bagian baterai Dan lain-lain Seperti ini Dan Kita lihat lagi Di mana guys Ya setiap tambahan Udah Baterai sudah Oke Sekarang disini kita coba lihat Teman-teman disini ada pemberan aplikasi Biasanya juga suka mengikuti ya Ada beberapa update aplikasi Bawaannya juga Ketika kita update Aplikasi security guys Dan disini ada aplikasi Fold Itu bebas lah Teman-teman mau update kan Atau tidak Biasanya sih Untuk aplikasi Fold ini Untuk tampilan dari Icon ataupun widget guys Seperti itu Ya Oke langsung aja teman-teman ya Disini kita coba lihat Masuk ke dalam Game space nya Kita lihat nih teman-teman ya Game space nya seperti apa Disini di custom Kita lihat Dan Ternyata Sama aja ya Gak ada perubahan yang cukup Signifikan guys Disini Dan kita lihat Disini Ataupun di game ini deh Nah ini settingannya Kita gunakan settingan seperti ini Setelan tambahan Gunakan mode Pro Di bagian sini Mode performanya Kita matikan Oke guys Seperti itu Dan disini kita langsung aja Coba tes di Genshin Impact Terlebih dahulu Kita lihat nanti Gimana tampilan dari Bila sisinya guys Di dalam gameplay Genshin Impact Yuk kita lihat guys Oke guys Disini kita sudah masuk Di dalam game Genshin Impact Dan kita coba lihat Teman-teman disini Untuk Bila sisinya ya Nah Bila sisinya Ternyata Seperti ini guys ya Dan ini mirip Seperti sebelumnya Ternyata Kita coba lihat dulu Di bagian setelan performa Di bagian visual Yang ditingkatkan Disini ada mengatur Gaya visual mendukung ya Ini kayak Cerah dan jenuh Cerah jenuh Atau tidak ada guys Silahkan bisa dicoba ya Kontrol yang ditingkatkan Kita aktifkan guys Tinggal kita lihat Nanti responnya seperti apa Disini untuk percepatan jaringan Juga sudah kita aktifkan Oke Sekarang kita lihat guys Disini saya masih Tanpa menggunakan Will Boss ya Dan dia di 60 fps Lihat grafisnya guys Mantap ya Oke Dan disini Kita lihat dulu Tes dulu Untuk pengubah suaranya Kita izinkan dulu guys Kita buka lagi Ke pengubah suara Robot Kita coba tes Check test 1-2 Disini saya sedang coba tes Security terbaru Dan ini sedang coba tes Voice change nya Check test 1-2 Disini saya sedang coba tes Security terbaru Dan ini sedang coba tes Voice change Oke guys Bagus ya Untuk voice change nya Nah sekarang disini Kita coba lihat guys Saya masih belum aktifkan Untuk ini ya Mode Will Boss nya Nah Belum kita aktifkan mode Will Boss nya Kita gunakan mode seimbang dulu Dan disini kita lihat guys Nah Ini smooth parah cuy Ini kalau kita coba Bandingkan dengan Poco F6 Gak tau kenapa Malah lebih smooth Yang ini gitu ya Malah lebih Apa namanya Lebih lancar Yang ini gitu guys Ini juga agak Gimana gitu Kok bisa gitu gitu ya Oke teman teman ya Kita coba lihat Ini saya posisinya Ada dimana ya Dan kita lihat dulu Di peta Oke Dan Oh ini disini coy Ya untuk yang Pertempurannya Kita coba kesini ya Nah teman teman Bisa dilihat disini ya Ini untuk grafisnya Dia stabil tuh teman teman Di 58 sampai 60 fps ya Nah tuh teman teman Sudah kelihatan di bawah Langsung aja kita menuju Kesana ya Dan disini untuk suhu Ternyata masih di 40,1 guys ya Ini saya coba main Tanpa cooler guys Kita coba ya Lihat ya Oke Kita coba lawan nih guys Oke Ini dia Kita lihat Jadi gameplaynya Oke sih Aman ya guys ya Disini kita belum aktifkan Mode wheelboss Jadi disini Suhu masih aman nih Adem nih guys Tapi fps masih aman ya Tuh di 60 Gak ada grafik yang Menuki ke bawah disitu guys Masih aman ya Dan ini paling males Ya guys Kalau misalkan Pake Kalau lawan Orang-orang kayak gini Paling males guys Oke Kita lihat Epek-epeknya guys Oke Satu lagi Aduh gak kena ya Oke Sejauh ini aman ya Genshin Impact aman Dan disini Masih belum ada Yang namanya Super resolusi guys Ya Sama seperti yang ada Di Poco F6 Biasanya ada disini nih Super resolusi Kalau di Poco F6 Itu ada Kita coba gunakan Ini guys Langsung skill spesial ya Biar dia kena Angin Tornado Oh kuat ternyata Cok Cukup kuat ternyata ya Oke Sejauh ini Aman ya guys ya Oke Sejauh ini aman Oke Itu dia guys Aduh Oke Kuat bener nih Nah selesai juga Akhirnya Kita ambil Oke Sekarang suhu berapa nih 43,2 Kita lihat teman-teman Dibilas isinya Nah Sudah mulai kelihatan tuh guys Dilimit ya Dia sudah mulai kelihatan Dilimit Naik turun grafisnya Teman-teman Seperti itu ya Ini di Poco X6 Pro Sudah kelihatan Ini dilimit ini Dia sudah enggak di Atas tuh Lihat teman-teman Ini di suhu 43 Tadi ya Tadi sampai 43 derajat guys Nah 43,1 Nah ya Kita coba aktifkan Mode wheelboss nya Nih Teman-teman Kita aktifkan wheelboss Dan dia Kita lihat Oke Kita lihat Nah Dia naik lagi Di 60 fps Sekarang grafisnya juga Naik lagi Ke atas Naik lagi guys Seperti itu teman-teman Jadi disini ternyata Bekerja dengan baik ya Untuk dibilas isinya Terutama untuk mode seimbang Dan juga mode wheelboss nya Oke Jadi mantep guys Ini stabil nih ya Untuk security nya nih Stabil ini ya Stabil sih ini Untuk security nya Sip teman-teman ya Kita coba satu game lagi ya Win Meet teman-teman Kita lihat Gimana dengan Performanya Kalau menggunakan security Terbaru ini guys Apakah bisa lebih lancar Stabil FPS nya Kita lihat ya guys ya Langsung ke gameplay nya Oke guys Disini kita sudah masuk Di dalam game Where we meet ya Teman-teman disini Saya langsung aktifkan Mode wheelboss Dan disini saya bantu Menggunakan cooler ya Jujur game ini tuh Game berat banget Dengan grafis terbaik Saat ini guys Yang ada di Poco X6 Pro ya Game dengan Grafis terbaik Yang saya coba tes Di Poco X6 Pro Oke teman-teman Lihat seperti ini Tampilannya Kita coba lihat Teman-teman ya Disini Untuk suara game Juga aman Nah seperti ini guys Kalau kita coba Saat battle Wih mantap ya Kita lihat Masuk kesini Ini ada quest ya Teman-teman Seperti biasa disini Apa nih Nah ini Dia bangun Ternyata Oke Seperti itu guys Mantap ya Tuh Lihat ini Lihat ini Grafisnya Keren parah Coy Ya Where Wind Mantap ya Dan dia bisa Stabil sih Lancar di 30an EPS Itu udah bagus banget Guys 30 EPS Dan saran disini Mainnya harus Pake cooler ya Apa nih Kita ambil Oke Oke Pas ngambilnya juga Kayak Kayak real ya Keren guys Oke Sejauh ini aman ya Di game ini Teman-teman Tuh Seginimu udah lancar lah ya 30 EPS Sudah lumayan sih Tuh Ketika kita coba Dia naik turun kayak gini ya Pake wheelboss Tapi dia gak kurang Dari 30 EPS Dia stabil Di 30an EPS Mantap sih ini Sekarang kita lihat Quest selanjutnya tuh Ini kemana nih Oh ini kesini guys Oh udah quest-quest Seperti ini ya Saya pengen tarung Sebenarnya ini ya Nah ini nih Ini musuh kayaknya Ini siapa ini Sedang apa dia Kita coba tarung Oke Duel ternyata guys Kita lihat Oke Duel ternyata Oke Mantap cuy Jurus kodok Jurus kodok guys Mungkin teman-teman Pernah nonton Film Kung Fu Hasta ya Teman-teman pernah nonton Film Kung Fu Hasta gak Nah ini jurus kodok ini Tuh Lihat guys Dia seperti itu ya Lompat-lompat gitu ya Lihat Wih Wih Wow Saya seorang samurai Dia kabur lagi gitu guys Loncat-loncat gitu guys ya Dan disini cukup lancar Ternyata ya Ini mantep banget ya guys ya Wow Dia tangan kosong loh Disini kita pakai samurai Nah tapi udah kena tuh Tapi gak Jurus kodok Wah Gila guys Jurus kodok guys Kemungkinan nanti Ini kayaknya ada skill-skill Yang keren guys ini ya Kayak Real Kung Fu gitu ya Ini soalnya Jurus-jurusnya Jurus-jurus Kayak Shaolin gitu guys Ini keren banget Oke ya Ini lancar teman-teman Di Poco X6 Pro Untuk security-nya Aman, stabil Gak ngebug dan lain sebagainya guys Dan disini wajib pakai cooler Kalau mainin game berat Seperti ini guys Oke Sepertinya kita Udah cukup mungkin Ini kalau mau keluar Kayak gimana nih Ini kita gak bisa Ngalahinnya Kayaknya ya Masih Seperti itu guys Kita keluar aja dah Kita keluar dulu aja Ini seru banget ya Untuk latihan duel Atau tanding Disini guys Mantep ya Keren Oke Teman-teman Seperti itu Jadi Kesimpulannya guys Disini Untuk security kali ini Kayaknya ini stabil Dan Boleh dicoba guys Seperti itu ya Nanti saya sertakan Di deskripsi Untuk aplikasinya Seperti biasa guys Yang mau coba Langsung aja install Download ya Saran sih di HyperOS Mau hyperOS 1 Atau mau hyperOS 2 Kalau masih pakai MIUI Saran Yang stabil-stabil ya Boleh Kalau versi ini Boleh dicoba di MIUI Juga guys Biasanya juga stabil Seperti itu ya Oke Jadi itu aja mungkin Teman-teman ya Semoga ada informasi Yang bermanfaat Dan sampai ketemu lagi Di video saya selanjutnya Mantap Kayaknya Baterai hemat guys Dengan security yang satu ini Worth it lah Teman-teman Untuk dicoba Di update-kan Oke Sip Ini yang terbaru Pas banget Di tanggal 23 Februari Keren Keren